Kurang jelas di bagian agama sebagai orang feudal itu maksudnya gimana ya Pak? Kritik Nitsa tadi lho Pak, yang agama telah, apa itu agama telah, Tuhan telah mati tadi lho Pak, itu sebenarnya didapat dari peristiwa apa gitu Pak, sehingga pada saat itu Nitsa mengatakan kritik tersebut, gitu aja sih Pak. Jadi kritik fungsi agama sebagai penyelamatan itu, apakah penyelamatan di akhirat nanti atau penyelamatan saat di dunia gitu Pak? Itu teman-teman terkait dengan penjelasan bagaimana keberadaan agama dan masyarakat, hubungannya agama dan masyarakat, kritik para sosial agama terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat. Silahkan teman-teman untuk bertanya, mengkribusi, ataupun berbeda Pak. Saya ingin bertanya Pak. Silahkan Rolita, saya agak takut. Sudah dengar ya Pak sarannya ya. Oke. Ini kan, lihat PPT tadi ya Pak, kurang jelas di bagian agama sebagai orang feudal itu maksudnya gimana ya Pak? Apa itu kayak berlaku ketika sebuah raja, ataupun pemimpin bangsawan yang dia tuh menyebarkan agama sekaligus gitu Pak? Kayak menyuruh rakyatnya untuk berkeyakinan sesuatu gitu Pak, pas seperti itu. Tentang kakemen feudal, apakah ada punya pengalaman, maksudnya di fenomena, di lingkungan ataupun di Jakarta ditemui? Itu Pak, kalau pengalaman enggak ada, tapi waktu di Denmark Pemimpin Sweden itu, rajanya tuh disuruh jadi pemeluk Kristen gitu Pak. Terus beliau memaksakan masyarakat untuk berkeyakinan Kristen. Kristen Luteran. Maka yang disana jadi kebudayaannya itu gereja-gereja tua, walaupun masyarakatnya tidak beragama, tapi gereja disana masih diakui sebagai otoritas negara. Terima kasih, Rulita. Jadi, ini sebetulnya tidak hanya pada satu kasus satu agama tertentu ya, tetapi juga bisa berhubungan dengan agama apapun, agama maksudnya agama formal, apapun, yang ketika ada hubungannya dengan, misalkan hubungannya dengan negara, atau hubungannya dengan kelompok masyarakat. Di situ, pada posisi keberadaan agama, dijadikan sebagai alat untuk pendukung atau legitimasi dari, misalkan elit negara, atau elit pemerintah, atau elit tertentu, untuk bagaimana yang memberikan legalitas tadi, label tadi, itu selanjutnya bisa menjadi kelompok yang sangat feudal. Jadi, agama itu kan sebetulnya sangat tergantung ya, pada siapa yang memakai. Pada dasarnya kalau agama itu kan mempunyai standar ajaran, apapun agamanya, standar ajaran. Dan hal itu, para pemeluknya mempunyai penerjemahan, atau mempunyai persepsi, persepsi yang macam-macam terkait dengan ajaran agama itu. Maksudnya, akhirnya penerjemahan yang sangat beragam juga antara satu dengan lainnya. Pun, mereka yang berkuasa, itu pun juga terkadang menjadikan agama sebagai alat legitimasi. Pun, mereka kelompok pemudal, atau para kapitalis, itu pun juga begitu. Tentunya ini tidak bisa dibukul rata, semua agama pasti begitu. Hanya mereka yang menjadikan agama sebagai alat kepentingan para kaum feudal tersebut. Pada dasarnya agama itu adalah baik, menjadi tidak baik ketika dipaksakan untuk menyesuaikan dengan pemikiran, misalkan penguasa, ataupun kelompok kapital, ataupun kelompok feudal lainnya. Jadi, akhirnya, yang mendapatkan label negatif itu adalah agama itu sendiri. Jadi, satu agama dalam sebuah negara bisa beragam terkait dengan warnanya. Tergantung pada siapa penguasa negara tersebut. Meskipun, kalau berbicara agama, rata-rata dia tidak memaksakan menjadi seperti penjelasan negara. Dalam artian, agama itu di satu sisi berdiri, negara itu di sisi yang lain yang berdiri. Jadi, kita mengambil contoh ya, misalkan Turki begitu. Turki itu pernah menjadi pada waktu kekuasaan Islam yang ada di sana. Nah, Islam menurut Fatimiyah, misalkan, atau Turki Usmani, misalkan, maka kerajaan-kerajaan Islam terpusatkan ke Turki pada waktu itu. Tetapi, pada perkembangan selanjutnya, pada 1923, menjadi negara republik, republik demokrasi. Yang, apakah, pertanyaannya, apakah di sana terjadi perubahan agama? Tetap di sana adalah, mayoritas adalah agama muslim. Tetapi, dalam hal penerjemahannya, selanjutnya berbeda dengan pada waktu kekholifahan Turki Usmani pada waktu itu. Dan, pada awal, Republik Turki dengan Turki hari ini, itu juga berbeda. Posisi penempatan atau menerjemahkan hubungan atau relasi agama dengan negara, relasi agama dengan masyarakat. Dan, pada kesempatan ini, kita membahasnya, kita akan lebih kaya ketika mengupas satu per satu negara. Misalkan, kalau kita di negara Eropa, misalkan, teman-teman pernah paham bahwa di Soviet itu ada, pada waktu sebelum tahun 90-an. Itu adalah, komunisnya yang besar. Maksudnya, apa namanya, yang menjadi dasar negara, itu adalah komunis di sana. Tetapi, sesudah tahun 90, sudah menjadi Republik Soviet. Yang ingin saya ceritakan, jauh sebelum menjadi negara komunis, pada waktu itu juga ada di sana, masyarakat muslim juga yang ada hidup di sana. Apa yang bisa kita ambil, bahwa bentuk dari sebuah negara, dan di dalamnya ketika ada agama, Maka, sangat tergantung pada, misalkan, penguasa untuk membuat policy terhadap, misalkan, pemberlakuan agama, hal itu apakah ada diperbulikan secara formal atau tidak formal. Seandainya secara formal, apakah hal itu sampai berefek terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan atau tidak. Teman-teman, kalau sekarang itu pergi, misalkan ke Jerman, ke Perancis, Apa yang disampaikan di situ itu masih terjadi di sana. Relatif di sana itu, ketika ngomong agama, ya agama itu candu, sehingga orang-orang Perancis, Jerman, Lebih khusus adalah mayoritas Eropa, meskipun sebagian Eropa masih ada yang agamis. Itu selanjutnya menempatkan agama itu ya, candu masyarakat. Agama itu sesuatu yang menghipnotis masyarakat. Agama itu adalah yang, ya bisa dia sebagai alat legitimasi terhadap sebuah negara dan lain sebagainya. Dan hal itu, ya kita tidak bisa untuk, misalkan, pemahaman kita terhadap agama di Indonesia, kemudian kita terhadap di sana, itu tidak bisa. Kecuali selanjutnya, pentingnya susuluki agama hadir ketika ada orang Indonesia yang sangat yakin terhadap agama, bertemu dengan orang Perancis, orang-orang apa itu namanya, mereka tidak mempunyai keyakinan terhadap agama, bahkan menjauhkan diri dari agama itu. Nah, di sini kemudian posisi susuluki agama bisa menjelaskan. Maksudnya ketika tadi saya menampilkan agama sebagai alat komunikasi, agama sebagai pemersatu, misalkan. Itu selanjutnya bisa dijadikan, oh iya, itu ketika di Indonesia relatif, tapi kalau di tempat lain, selanjutnya berbeda. Selanjutnya, orang-orang yang mencoba untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mencernal sesuatu, maka selanjutnya bisa ketemu antara pikiran orang yang sangat percaya terhadap agama dengan orang yang berbeda terkait dengan keyakinan agamanya itu. Begitu Rolita. Rolita, apakah sudah bisa ditangkap? Gimana, Pak? Ya, sudah jelas, Pak. Oke. Oke, sama-sama. Apakah ada yang lain yang mau bertanya atau mengklarifikasi apa yang selama ini dipahami terkait dengan keberadaan agama di tengah masyarakat kita? Kalau kita kan ngomong agama bisa menjadi perangkat sosial, tetapi disesialan sebagai canjur sosial, sebagai pertukaran, kontrol sosial, kemudian identik dengan kelompok feudal, bahkan sebagai legitimasi politik. Silahkan, teman-teman, kalau misalkan ada yang mau memperdaraf? Ya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Silahkan, Pak. Tadi yang menurut saya masih belum jelas, karena memang saya masih melihat PPP yang tadi, Pak Pak Bungan, terkait dengan, apa itu namanya, kritik nitsa tadi, Pak, yang agama telah, apa itu, agama telah, Tuhan telah mati tadi, Pak. Itu sebenarnya didapat dari peristiwa apa, lagi, Pak, sehingga pada saat itu nitsa mengatakan kritik tersebut. Gitu aja, Zina. Jadi kritik nitsa itu berangkat dari kehidupan Eropa, yang pada waktu itu sebetulnya Eropa itu adalah kalau apa itu, juga percaya terhadap agama, menjalankan kehidupan agama, tetapi selanjutnya terhipnotis oleh keberadaan agama. Memangkan kalau apapun agamanya pasti ada firman Tuhan, atau ada apa namanya, yang disampaikan ajaran oleh misalkan pemimpin agamanya. Tetapi bahwa pada posisi tertentu, itu menjadi orang terhipnotis betul oleh suasananya. Mungkin kalau kita melihat di Indonesia ya, keyakinan orang-orang Indonesia terhadap agama itu luar biasa. keimanannya. Sehingga terkadang hal yang tidak bisa dirasionalisasi, itu kemudian tetap dijalankan. Dalam kehidupan di Eropa, hal itu dikritik oleh Nietzsche. Intinya bahwa supaya masyarakat tidak terpangku dalam kehidupan kegelapan Eropa, maka ya Nietzsche membuat sebuah kritik bahwa Tuhan itu telah mati. Berbeda dengan Weber yang etik protestan, bahwa ya karena semua protestan, kehidupan perekonomian itu berjalan. Yang diteliti oleh Nietzsche dan yang diteliti oleh Weber itu berbeda suasananya. Jadi, teman-teman kalau menjadikan Sosologi Agama sebagai riset untuk nantinya, misalkan skripsi ataupun yang lainnya, itu menarik. Kan di satu sisi melihat Nietzsche yang sangat negatif terhadap ajaran agama, Weber yang sangat positif terhadap ajaran agama. Apa yang diteliti oleh Fahrial tibu kulut dahulu, itu sangat mungkin juga bisa dihubungkan yang dihubungkan dengan misalkan apa yang menjadi kritik dari Nietzsche itu. Tetapi, pasti orang akan kalau tidak terbiasa mendengar kritikan pasti marah. Hanya saja, fenomenanya memang berbeda. Fenomenanya berbeda. Suasana waktu itu, Eropa memang dalam suasana kegelapan sebelum masa Renaissance. Kalau di negeri kita itu kan itu muncul pada suasana pandemi COVID kan. Itu kan hanya kalau pandemi COVID itu kan tidak sampai seperti orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan. Dia hanya bagaimana apa namanya dengan solawat tersebut kemudian bisa aman. Dalam bahasa yang lebih rasional sebetulnya ketika hati itu tenang maka imun itu menjadi kuat. Selanjutnya solawat itu bisa bermanfaat. Berbeda dengan apa yang menjadi kritik dari Nietzsche tadi. Bahwa suasana di sana suasana kehidupan di Eropa pada waktu itu adalah ya orang sangat berhipnotis terhadap agama salah satu cara untuk orang itu bisa bersemangat lagi dengan cara yang ngabarin ngapain si beragama itu sudah Tuhan sudah tidak ada tidak ada hubungannya dengan Tuhan kamu harus hidup yang rasional hanya begitu saja jadi sebagian orang beragama sangat antipati atau tidak bisa menerima kritiknya Nietzsche tetapi di sisi yang lain itu menjadi sebuah campukan bagi masyarakat beragama dan sekali lagi bisa dijadikan referensi maksudnya sebagai penelitian terdahulu dalam hal bagaimana kehidupan agama-agama pada masa asilam yang dilanjutkan pada kekinian begitu warian ya baik pak sudah lumayan paham oke silahkan yang lain kalau misalkan ada yang mau bertanya saya mau bertanya pak silahkan jadi istilah tadi yang perihal fungsi agama dalam masyarakat ada salah satunya itu kan agama sebagai penyelamatan ya pak itu maksudnya itu bagaimana gimana ada akal jadi istilah suaranya maksudnya dari fungsi agama sebagai penyelamatan itu apakah penyelamatan di akhirat nanti atau penyelamatan saat di dunia oke terima kasih hidistirah jadi memang salah satu agama menurut brain external itu bagaimana agama sebagai penyelamat agama sebagai penyelamat disitu mungkin teman-teman pernah mendengar penjelasan dari agama misalkan misalkan seseorang tokoh sebagai penyelamat terhadap umatnya dengan pergurban ABCD misalkan atau misalkan setiap nabi dan rosul sebagai penyelamat terhadap umatnya misalkan tapi sebetulnya agama pada dasarnya itu hadir untuk memberikan sebuah ajaran sehingga umatnya manusia itu bisa selamat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bukan sebagai misalkan modal konflik atau modal modal yang selanjutnya bermusuhan antara satu dengan lainnya tetapi terkadang ketika pemahamannya itu ada yang buta pemahamannya ada yang rasional akhirnya kadang-kadang antara kelompok yang pokoknya yang buta tadi atau dengan yang rasional itu terkadang berbeda dalam hal memahami menerima dan menjalankan terhadap agama itu sendiri akhirnya terkadang hal ini memunculkan konflik antara satu dengan lainnya pada dasarnya hubungannya dengan pertanyaan Yubi Setira itu tadi tidak ada satupun agama yang mengajarkan terhadap misalkan selaka misalkan menjadi tidak nikmat kehidupan di kehidupan dunia saat ini dan kehidupan selanjutnya nanti tapi standar agama adalah mempunyai ajaran bagaimana semuanya selamat meskipun masing-masing mempunyai dalil yang berbeda dan kemudian mempunyai ajaran yang terkait dengan kehidupan dunia itu seperti ini kehidupan nanti itu seperti ini mungkin antara satu agama dengan agama yang lainnya berbeda sehingga ketika ada orang yang meninggal pun cara apa namanya menindak lanjut itu beragam ada yang diguburkan ada yang digubur ada yang dibakar ada yang dalam posisi ini kita tidak mencoba mencari mana yang salah dan mana yang benar tapi bahwa itu semuanya mendasarkan pada ajaran agamanya masing-masing dan kalau ingin tahu mendalam terkait dengan mengapa sih kok dikubur mengapa sih kok dibakar mengapa sih kok di misalkan di apa itu di apa buang ke sini mengapa sih nah itu kemudian nanti bisa belajar tentang ajaran agama masing-masing begitu yudistirah baik pak terima kasih menyebabkannya baik terima kasih yudistirah teman-teman terkait dengan agama maksudnya sisiologi agama hubungannya dengan masyarakat itu sudah selesai sekarang kita kita ngomong terkait dengan penulisan paper teman-teman pada kesempatan ini adalah teman-teman membuat metode sama metode metode itu berisi nanti sekitar setengah halaman yang di dalamnya ada metode mengapa memilih metode A dan kemudian diberikan penjelasan dengan baik dan dicarikan referensi terkait dengan keberadaan metode A itu dan bagaimana fungsi dan gunanya metode A tersebut untuk penelitian teman-teman sesudah itu di dalamnya juga nanti menerus tentang teori apa yang digunakan untuk menganalisa dan mengapa memilih teori tersebut misalkan teman-teman saya menggunakan teori metode kualitatif kualitatif dengan misalkan lebih detil lagi adalah saya menggunakan apa kualitatif yang misalkan yang menggunakan pelah-pelah-pelah misalkan kan teman-teman kan bisa karena ini kan suasana pendidiannya itu kan pada suasana satu semester harus langsung jadi dalam pendidian itu kan sepertinya teman-teman saat ini itu kan sudah berada dalam suatu lingkungan pendidiannya teman-teman itu sendiri teman-teman menjadi bagian dari proses penelitian itu tidak cukup hanya misalkan bertanya atau membuat questionnaire atau membuat survey atau di interview terkait dengan proses penelitian itu tadi tetapi sesuatu menjadi bagian dari proses penelitian itu bisa-bisa menggunakan etnometodologi misalkan jadi atau menggunakan yang lainnya intinya adalah bagaimana memudahkan teman-teman lebih mendapatkan hasil dari proses pendidian ini selanjutnya teman-teman menggunakan teori apa jadi teori yang digunakan itu harus teman-teman pilih misalkan menggunakan teori rasionalitas Weber misalkan karena akan menggunakan yang lanjutannya mendasarkan pada Weber ketika menggunakan etik protestan dalam proses misalkan begitu mengapa menjadikan etik protestan sebagai dasar dalam hal ngomong rasionalitas karena teman-teman melihat fenomena yang terjadi di lingkungannya bahwa pada kesempatan ini pada suasana pandemi ada yang tersemangat untuk menggunakan agamanya dasar-dasar agamanya dari agamanya yang selanjutnya dia selamat menikmati selamat menikmati